Al-Quran ini mu'jizat yang diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang berbahasa Arab Fasih Milo, di Allah yang paling mu'jizat datang para Rasul ini pas ada kebiasaan umat waktu itu di zaman Nabi Musa masyarakat ini berlomba-lomba mempelajari ilmu sihir warisannya Nabi Sulaiman warisannya harut-marut di zaman Nabi Sulaiman sehingga wangsing pinter sihir itu mendapatkan kehormatan dari masyarakat umpamanya Harry puter di zaman Nabi Musa itu mulia bisa nyihir sembarang kalir makanya Allah memberikan ayat atau mu'jizat di tangan Nabi Musa pangeram-iram utawa khawarik yang bisa meluluh lantakan semua teori sihir di zaman Nabi Isa masyarakat ini berlomba-lomba untuk mempelajari ilmu tip atau ilmu kedokteran nganti hampu-hampuan babakan ilmu kedokteran mulakna gusti Allah nyangoni Nabi Isa ayat atau mu'jizat khawarik yang bisa mengalahkan semua teori ilmu kesehatan dan kedokteran dokter di mawon sa'an bunyo niku tidak akan pernah mampu ngempeleng-ngempeleng lemah dilepuk noninggon bolongan meripat terus jadi meripat nudaono dokter manapun di seluruh bumi ini tidak ada yang mampu menyembuhkan orang yang sudah mati puluhan tahun nusdipendem niku daono Allah memberikan mu'jizat tangan Nabi Isa